Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Bupati Kabupaten Bangka Tengah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencegat tidak kekerasan terhadap wanita. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibn Saleh dalam upacara peringatan Hari Ibu yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Kabupaten Bangka Tengah Rabu pagi. Upacara peringatan Hari Ibu di Kabupaten Bangka Tengah dikelar di Gedung Serbaguna Kabupaten Bangka Tengah pada Rabu pagi. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pengurus PKK Kabupaten Bangka Tengah dan ASN yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibn Saleh meminta kepada seluruh pihak agar mampu mencegah kekerasan terhadap kaum perempuan. Diharapkan dengan peran serta seluruh pihak, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir semaksimal mungkin di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk perlakuan diskriminasi dan lain-lainnya, tentunya diperlukan berbagai cara untuk dapat mencegahnya. Peran keluarga menjadi salah satu yang diharapkan dapat menjadi bagian utama pilar untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui penanaman, nilai-nilai karakter, dan budi pekerti. Ketahanan keluarga sekaligus menjadi fondasi dalam menerapkan kehidupan yang agonis, damai, dan religius. Pelibatan semua unsur masyarakat dan multi-stakeholder sangat diperlukan. Termasuk peran laki-laki dalam kampanye-kampanye gerakan yang menghubung pencegahan kekerasan dan pencapaian kestaraan gender, divosi, menjadi salah satu ambit global yang harus digelorakan sampai atas. Dalam kegiatan ini, Bupati Turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan forum anak yang bergerak di sejumlah daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews, melaporkan.